Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang TPS Sekarang pada segmen analitik Ini saya ambil dari SBMPTN 2013 Kita langsung kerjakan Kita akan mengerjakan nomor 28 sampai 33 Terus ada lagi nanti Nomor 34 sampai 38 Di atas 10 soal 11 ya 28 sampai 38 Oke 10 ya 11 Teks ini digunakan untuk menjawab nomor 28 sampai 33 Pengelola Ruang kelas harus mengatur Ini dibaca dulu ya Oh cuman gitu aja Pengelola ruang kelas harus mengatur ruangan Untuk penyelenggaraan kuliah sosiologi Jadi ada sosiologi Saya singkat aja ya biar enak Sosiologi Sosiologi Bahasa Indonesia BI BIN gitu ya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris BING Antropologi A Biologi B Dan kimia K Atau bahasa Indonesia BN gitu aja Bahasa Inggris BG Ini kan lebih singkat nanti BIN Ya Keenam ruangan tersebut disusun dengan kondisi sebagai berikut Nah Ruangan sosiologi terletak persis di sebelah kanan ruang antropologi Sosiologi persis di sebelah kanan antropologi Misalkan sosiologi seperti ini Ya Sosiologi S gitu aja enggak apa-apa Enggak ada yang grup S disini Persis di sebelah kanan ruang antropologi Disini ada ruang antropologi A Ya Ruangan bahasa Inggris terletak persis di kanan ruangan biologi Bahasa Inggris persis di kanan biologi Ya kita enggak tahu Di prosesinya dimana Kita gambar lagi di bawahnya aja Bahasa Inggris Terletak persis di sebelah kanan biologi Anggap saja disini ya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Terletak persis di sebelah kanan ruang biologi Persis di sebelah kanan ruang biologi Ruangan bahasa Indonesia terletak Tiga ruangan di kiri antropologi Ruangan bahasa Indonesia Terletak di tiga ruangan Disini masih ada dua ruangan ya Terus kemudian disini ada biologi Bahasa Inggris terletak di tiga ruangan Di kiri ruangan antropologi Jadi kita enggak tahu ruangan apa ini Yang jelas ini adalah ruangan Ini adalah ruangan bahasa Inggris ya BG Bahasa Inggris Ruangan bahasa Indonesia terletak Tiga ruangan di kiri antropologi Eh sebentar Eh sebentar Ruangan bahasa Inggris terletak persis di kanan ruang biologi Ruangan bahasa Indonesia Ruangan bahasa Inggris terletak persis di kanan ruang biologi Oke Ruangan bahasa Indonesia terletak tiga ruangan di kiri antropologi Oh ini bahasa Indonesia BI Bukan bahasa Inggris ya Bahasa Indonesia Ruangan bahasa Inggris terletak tiga ruangan di sebelah kanan ruangan bahasa Indonesia Bahasa Inggris terletak tiga ruang di Ini biologi Bahasa Indonesia Oh bahasa Inggris disini Bahasa Inggrisnya disini Bahasa Inggrisnya disini Terus disini biologi Disini kan bahasa Indonesia Antropologi Ruang kimia terletak sebelah paling kanan Ruang kimia terletak paling kanan Ini ada ruang kimia Oke Jadi sudah urut ya Sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan Nah ini saya copy aja Untuk referensi Nomor 28 sekarang Ruangan yang terletak tepat Di sebelah kanan ruangan antropologi adalah Di sebelah kanan antropologi adalah Ruang S Sosiologi berarti Yang C Sosiologi Ini ruang sosiologi Ya Kelas yang berada di ujung kiri adalah BI Bahasa Indonesia Kalau BG bahasa Inggris ya Tadi Ini saya pakai warna merah saja Biar menyolok Ini saya geser lagi ke bawah Kelas antropologi berada tepat di antara kelas Kelas antropologi terletak di antara kelas Ini antropologi ya Bahasa Inggris sama Sosiologi Sosiologi sama bahasa Inggris Nah kalau sekiranya sudah bikin ini ya enak Ya Kita geser lagi Ke bawah Nah Apabila ruang biologi bertukar posisi Ya Dengan ruangan sosiologi Biologi dan sosiologi bertukar posisi Ya Di sini bertukar posisi Jadi nanti seperti ini Satu, dua, tiga, empat, lima Di sini tetap bahasa Indonesia ya Terus di sini sosiologi Bahasa Inggris Terus antropologi Di sini biologi Kimia Urutan ruangan dari kiri ke kanan Dari kiri ke kanan Adalah biologi Eh bahasa Indonesia Terus biologi Ini D kelihatannya bahasa Indonesia Biologi Bahasa Inggris ya Terus antropologi Antropologi, sosiologi, dan kimia Yang D Oke Sekarang yang ditukar posisi yang lain Sekarang Yang ditukar posisi adalah Apabila bahasa Indonesia bertukar posisi Dengan bahasa Indonesia bertukar posisi Dengan antropologi Bahasa Indonesia dengan Itu, dua, tiga, empat, lima Berarti bahasa Indonesia dan antropologi ya Ini ya Bertukar posisi Di sini antropologi Biologi, bahasa Inggris Bahasa Indonesia Sosiologi, kimia Kelas apakah Dan kelas kimia Dan kelas kimia kosong Kelas kimia kosong Kelas kimia kosong Kelas apakah yang berada di tengah Jelas ini ya Berada di tengah Bahasa Inggris Nomor 33 Nomor 33 Saya pakai warna merah saja Kelas bahasa Indonesia bertukar posisi dengan Kelas bahasa Inggris Bahasa Indonesia bertukar posisi dengan bahasa Inggris Sedangkan kelas biologi bertukar posisi dengan kimia Kita gambar ulang saja Biar kita analisanya lebih cepat Itu, dua, tiga, empat, lima Di sini baik biologi dengan bahasa Inggris Ini bahasa Inggris Biologi Terus kemudian bahasa Indonesia Terus antropologi Terus antropologi Oh, di sini kimia ya Biologi bertukar dengan kimia Terus bahasa Inggris Terus Eh, bahasa Inggris Bahasa Inggris bertukar dengan biologi ya Dengan bahasa Indonesia Terus antropologi tetap Sosiologi tetap Sosiologi tetap Kimia bertukar dengan biologi Manakah pernyataan yang benar Kelas sosiologi berada di ujung Bukan Sosiologi ada di tengah ya Tidak di tengah Intinya tidak di ujung Bahasa Inggris di ujung Nah, ini nih Bahasa Inggris di ujung Ya, bahasa Inggris kan BG ini Oke Yang B Biologi-antropologi bersabalan Tidak ya Antropologi berada di samping Kelas bahasa Inggris Ya, tidak Biologi berada di Antara kelas bahasa Indonesia Bahasa Inggris Jelas tidak Oke, kita lanjutkan pada Soal berikutnya Ini harus teliti Memang Butuh keletian aja Sebenarnya tidak susah ya ABCD adalah lima pekerja Yang mencalonkan diri Menjadi ketua serikat pekerja Ada tiga program Para calon Ya Yang pertama Program peningkatan Keterampilan kerja Program keterampilan Diikuti oleh ABC A B C Ini Kemudian Program Kedua Adalah Olahraga Olahraga Ini tiga orang juga ya Olahraga BCD 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 Kemudian Dan program peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kesejahteraan Saya singkat P Itu aja ya Adalah DEA Atau ADE Itu ya Biar urut A DE Setiap Arka Hanya diperkenankan Memilih Satu calon Berdasarkan programnya Satu calon Berdasarkan programnya Hasil Pengemutan Suara Adalah Nah ini Saya Kebawakan Kalau tidak Kebawakan Nanti Tidak Nah Sini cukup Rasanya Hasil Pengemutan Suara 60 pekerja Memilih program Peningkatan Pekerja Peningkatan Kerja Ini adalah 60 orang Ya 45 pekerja Memilih Program Olahraga Ini 45 Itu Pilih Olahraga 90 Pekerja Memilih Peningkatan Kesejahteraan 90 pekerja Jumlah Suara Terbagi Sama Ya Besar Pada calon Yang memiliki Program Sama Berarti Kalau 60 Berarti Ini masing-masing 20 Ya Masing-masing 20 Di sini Masing-masing 15 Ya Dan di sini Masing-masing 30 Nah Biar lebih enak Kita bikin Tabel Saja Di sini Ada A B C D E Ya Kemudian Kita kasih Garis dulu Ini Menghindarkan Kita dari Kesalahan Kayak Bikin tabel Kayak ini Lebih-lebih Nanti Ada Program K Ya Program pertama Program olahraga Yang ada Program kedua Dan program ketiga Peningkatan Kesejahteraan Kalau tidak salah Tadi ya K Tadi apa Lupa Kerampilan Ya Oke Jadi ini Adalah ABC 20 20 20 Di sini BCD 15 15 15 Kemudian B nya ini Masing-masing 30 30 ADE 30 Ya Kalau dibuat tabel Kini kan enak Kita ngitungnya Ya ADE 30 30 30 30 Jadi totalnya Nanti Ya Total skornya Ini 50 Di sini 35 Ini juga 35 Di sini Ada 45 Di sini Ada 30 Oke Ini kita jadikan Referensi Tabelnya Sekalian Saya copy Biar bisa Biar bisa Saya geser-geser Atau Geser-geser Juga bisa Nanti Calon yang memulai Suara terbanyak Adalah yang Jelas yang A Ya Calon yang memulai Suara terbanyak Jelas yang A Yang A ya 50 Di sini Yang A Berikutnya Nomor 35 Ya Sekarang calon yang memulai Suara paling sedikit Wah Ini Ada dua Jawabannya Bagaimana lagi Ya Di sini yang memulai Suara sedikit Itu ada dua Sama-sama 35 ya Oke Sama-sama 35 Jadi Jawabannya ada dua Kalau enggak B C Terserah pilih mana ya Ya B juga benar C juga benar Ini Yang bikin soal Yang berarti yang salah A dan B Memiliki perbedaan Suara Di sini 50 dan 35 Berarti Selesai 15 Ya Kita lanjutkan Nah ini Nah ini Kurang kebawah juga Saya Pastel lagi aja Urutan Perolehan Tiga suara terbanyak Dimulai dari yang terbanyak Ya ini Kelihatan ya Yang terbanyak itu A Diikuti oleh D Terus E A D O Ini D Bisa B Atau C Ini ADB ADC Untungnya enggak ada ya Oke Berikutnya Nomor 38 Kelihatan kan Nah Kelihatan Jika terpilih ketua Ya Jika ketua terpilih Mengangkat kedua seksi Berarti ketuanya ini ya Ini Ketua terpilih Mengangkat kedua seksi Olahraga Dari calon yang memberi suara terbanyak Yang Mengajukan program olahraga Maka yang menjadi ketua seksi Olahraga 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 yang ini ya Olahraga itu ini Dan suaranya yang paling besar Berarti yang D Ya 45 Masalahnya Yang menjadi ketua seksi Olahraga Dan yang D Oke Baik ini adalah Pembahasan soal tersebut Kita akan ketemu lagi Pada pembahasan Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh